Selebriti dengan tinggi badan 1,8 meter, Goffar Hilman mulai dikenal publik semenjak menjadi seorang penyar radio. Seiring waktu berlalu, pria penuh tato ini juga populer sebagai youtuber. Bahkan karir daripada pemilik nama lengkap, Abdul Goffar Hilman ini kian cemerlang, telah memutuskan terjun ke dunia entertain. Ia diketahui memulai debutnya di dunia seni peran dengan membintangi film Aku Cinta Kamu pada tahun 2014. Dan di tahun yang sama, dirinya juga membintangi film Tak Kemal Maka Tak Sayang. Tidak hanya itu saja, ia juga diketahui berperan sebagai resa dalam webseries Pergi Pagi Pulang Untung pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Terlepas dari semua itu, artis kelahiran Jakarta 26 April 1983 ini tercatat sebagai seorang pria yang pandai ngelawak. Lalu agama yang diakininya sama dengan artis pada umumnya, yakni agama Islam. Sementara sekolah menengah atasnya ditempu di SMA N3 Setiabu di Jakarta. Dan pendidikan tingginya belum diketahui secara pasti. Terima kasih telah menonton!